Pemirsa hingga saat ini harga beras di tingkat pedagang kian mahal, bahkan menjadi keluhan masyarakat maupun pedagang. Terkait hal ini, pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jambung Barat mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan beras SPHP dari pulog. Mahalnya harga beras belakangan ini terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya terjadi di Tanja Parat saja. Kian mahalnya harga beras tersebut membuat beras SPHP pulog menjadi solusi bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang terkolong dalam ekonomi rendah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Isumer mengatakan, pihaknya tidak mampu berbuat banyak lantaran ketersediaan beras selalu ada di pasaran, baik di tingkat agen maupun pengecar seperti pedagang. Diketahui, saat ini harga beras kampung dan beras jenis lainnya rata-rata naik di harga Rp2.000 hingga Rp6.000 per kilonya. Sementara itu, untuk harga beras SPHP pulog hanya dijual di harga Rp56.000 per karung 5 kg. Bantuan pangan beras, program kedua, program SPHP, stabilisasi pasokan harga pangan, itu pendukasannya juga dari Badan Pangan ke pulog. Itu yang beras-beras kemasan 5 kg, kalau kita lihat itu. Nah, kalau itu kan memang pulog RKP yang lakukan, kalau sekarang sudah, Rpk, sekarang sudah ditentukan oleh Badan Pangan Nasional titik-titik untuk nyawa-nyawa SPHP. Kita ada 3 titik pasar, pasar besar kepada 2, kepada 3, dan ada pasar tambahan yang memang menurut kita usia harus segera. Lebih lanjut, Isumar berharap masyarakat lebih bijak memanfaatkan momen di tengah prasma hal saat ini. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!